Pesantren Pruner Kerjasama antara DIPI dengan APRINDO Melakukan kegiatan ekonomi di pesantren Dalam bentuk perdagangan kritik Dengan sistem yang modern Lalu terjadi kesenjangan Antara pasar detail modern Dengan pasar tradisional dan warung-warung Yang sebahagian besar dari pasar tradisional dan warung-warung Terada di daerah lingkungan pesantren Itu fakta yang ada Pembuatan DIPI GOSU Pesantren ini adalah Salah menjawab DIPI Untuk memadukan ekonomi bangsa dan budak Awalnya program Inggris belum kami ketemu Pak Mendak Hanya terbatas pada kegiatan mentonik Hanya terbatas itu awalnya Dan kemudian kami sampaikan terima kasih kepada Pak Enggar Atas inisiatif beliau Inisiasi bagaimana kalau pesantrennya Kita berikan minimarket Untuk mengerjasamakan kami Dengan digital model Pak Enggar dalam hal ini Kemarin mengusulkan untuk ada satu brand namanya KUMMART KUMMART Itu kesingkatan dari KUMMART MINIMARKET Nah itu kedepan kami Apa kami dirikan di seluruh pesantren Yang kemudian pesantrennya diajari Teori bagaimana cara memanajemen ini dengan tempat Bagaimana teman-teman satri Mampu bersaing dengan tokoh-tokoh retail modern dan sebagainya Kami menyebut baik Apa yang dapat kami lakukan Ini adalah juga untuk meningkatkan kesejahteraan Pondok pesantren khususnya para satri yang ada di dalam kontes di Jawa Timur Yang kami lakukan tentunya ada 3 hal yang menjadi bagian utama daripada Tentu kerjasama yang nanti akan kita sepakat bersama Kita sebut dengan 3S Yaitu sistem SOP Serta yang ketiga adalah servis atau standar pelayanan Sehingga setiap satri yang nanti juga akan men-support atau membantu dari retail modern Dapat memiliki standar yang sama Semua ini sebenarnya telah melaksanakan perintah dari Bapak Presiden kepada kami Mengenai ekonomi berkali-kali Meningkatkan ekonomi umat dan berbagai hal yang lain Yang beliau berintahkan kepada saya untuk melaksanakan ini Terima kasih telah menonton!